Yo, hai guys, selamat datang di youtube channel Iva Giti Ya, di video kali ini aku bakal membahas Pekerjaan ter-worth it di CDID revamp versi 1.0 ini ya Kenapa aku bikin video ini lagi? Karena ya, gaji di CDID ini udah berubah ya guys ya Dan menurut aku ini berubahnya lumayan signifikan Ada yang dirugikan, bukan dirugikan maksudnya ya Ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya juga ya Ya, jadi bagikan penasaran jobs ter-worth it di CDID revamp versi 1.0 ini apa Ya, tonton video sampai habis Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video sebanyak-banyak ya guys ya Di subscribe ya guys Karena masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe Dan jangan lupa juga join discord iva.gt Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa follow instagram iva.gt Linknya juga ada di deskripsi ya guys ya Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya Oke, ya jadi Pasti kalian banyak yang tau ya Udah pasti banyak kalian tau Itu kalo gaji-gaji di CDID revamp versi 1.0 ini tuh pada turun Iya Gajinya pada turun ya guys ya Jadi gajinya udah gak setinggi yang dulu Terutama tuh yang paling berasa dampaknya itu Orang-orang yang biasa kerja di barista tuh ya kan Tinggal ngeklik-ngeklik doang ya Tinggal spam-spam klik-klik doang Tinggal pencet-pencet doang tuh Di barista Nah itu tuh yang tadinya gajinya itu 300 ribuan ya Kalo gak pake game pass Kalo pake game pass jadi 500 ribuan Itu sekarang pake game pass aja tuh Cuman 187 ribu guys Ya jadi bener-bener turun banget Intinya sekarang kerja di barista Itu menurut aku udah gak worth it ya guys ya Soalnya itu udah lama banget jadinya Walaupun memang enak sih kerjaannya Tinggal pencet-pencet doang Tapi udah gak worth it guys Kalo dulu itu Barista itu cuman Apa ya kayak cuman selisihnya sama kerjaan lain tuh Cuman lebih kecil gajinya tuh Dikit doang ya Kalo dibandingkan dengan waktunya juga ya guys Aku juga bingung nih ngejelasnya Ya semoga kalian paham Yang aku maksud tuh apa Jadi aku itu ngebandinginnya Bukan besar-besaran gaji Yang ternilainya ya Jadi aku besar-besaran itu Dalam waktu segini itu Dapat berapa gitu loh Gitu aku guys Kalo ngebanding Cara ngebandinginnya Oke jadi menurut aku Intinya seperti itu Barista itu tuh udah gak worth it ya Karena setelah aku hitung-hitung nih ya Setelah aku hitung-hitung Ini aku Ini aku sekarang Ngomonginnya tuh Kalo pake game pass ya Karena Aku itu udah pake game pass guys Jadi aku udah pake game pass Plus 50% jobs earnings Jadi yang belum mempunyai game pass Ya paling tinggal dikurang-kurangin aja ya guys ya Nah dia Oke Anggeplah Gajinya barista tuh dulu 576 Kok 596 sih 576 Atau 586 Udah coba 586 ribu ya kan Kalo pake game pass Sini aja Kalo udah pake game pass Itu kan sekitaran 15 detik ya 15 detik 15 detik Tapi sebenernya Gak 15 detik 15 detik Ke 60 tuh berapa tuh 60 bagi 15 Itu sekitaran 4x 5x lah ya Anggaplah Aku sih biasanya dapet sih 5x atau enggak 4x Oke lah 4x lah Soalnya kan 1x proses 15 detik ya kan 1 menit itu 60 detik Jadinya 1 menit itu bisa dapet 4x Coffee ya Yang terjual Jadi 1 menitnya itu Gajinya 2.344.000 Ini dulu ya guys 1 menitnya segini Kalo dulu 1 menitnya segini Dan ya Dulu tuh 1 menitnya Barista segini Sedangkan kalo yang Kayak Jobs Troc Jobs Si lambat Itu kenapa Kalah sama si Barista ini Waktu dulu Itu karena Si Barista ini 1 menit udah dapet 2,3 juta Sedangkan kalo Troc Itu 10 juta ya Dulu kalo gak salah Oke guys Aku lupa Gaji Troc tuh dulu Berapa ya Oke guys Jadi ini dia Aku udah dapet ya Datanya Jadi Ini tuh Kalo Barista Itu dulu Kalo pake game Pass Itu dia dapetnya 2,3 juta Cuma dalam 1 menit Dan sedangkan Kalo Misal kita bandingin Ke Jobs Troc Jobs Troc itu Gajinya Itu 12 juta Dia kan gajinya 8 juta 8 juta Di kali 50 persennya 4 juta Ya kan Jadinya 12 juta Kan ya gajinya Ya berarti Gajinya Troc itu Dia 12 juta Per sekali Ngirim Nyampe Sedangkan Sekali ngirim Nyampe itu Bisa membutuhkan Kalo deket tuh 5 menit Kalo deket Kalo Jauh kayak Puncak Bandung Bisa sampe 10 menit Itu cuman Dapet 12 juta Sedangkan Kalo barista Itu 10 menit Itu udah Bisa dapet 24 23 juta Itulah Kenapa Waktu dulu Itu barista Lebih worth it Dibandingkan Apa Pekerjaan Pekerjaan lain Itu yang Bikin barista Lebih worth it Karena itu Ya semoga kalian paham Kalo kalian gak paham Mungkin Ya kalian tonton aja Video ini Pasti nanti Di ujung-ujung Akhir-akhir Aku bakalan Simpulin Ini waktu lagi Penghitungan-penghitungannya Jadi kalo kalian Mau penasaran Cara aku Penghitungannya Bagaimana Ya seperti ini Ya jadi Kalo kalian Yang lagi pusing Gak mau Mikirin Pusing-pusing Hitung-hitung Kayak gini Ya kalian tonton aja Nanti pasti bakalan Aku simpulin kok Ya oke Jadi seperti itu ya Semoga kalian paham Itu kenapa Barista itu dulu Lebih worth Apa Jadi jobs Ter worth it Jadi di revamp Versi Sebelum 1.0 Tapi sekarang ini Guys Sekarang ini Gajinya si barista Itu cuman Berapa 187 500 Udah pake game pass Ini ya guys Ini udah pake game pass Plus 50% jobs earnings 15 detik ya Sekali Kofi Jadinya Kali 4 Biar dapet 1 menit Nah 1 menitnya Dia dapet Cuman 750 ribu Beda banget kan ya guys Dulu Sebelum update Itu dapet 2,3 juta Sekarang Cuman 750 ribu Dan Kalau kalian Kaliin Jadi 1 jam 1 jam itu Kalian mendapatkan 45 juta doang Sedangkan dulu Dapet berapa itu Tadi berapa Sedangkan dulu itu Sejam tuh udah dapet 139 juta Yang anggaplah 140 juta Ya jadi Bener-bener beda banget Gitu ya Kalau Ya hampir beda 100 juta lah ya Anggaplah Sebelum update Dan sudah update Ya jadi Sekarang tuh Menurutku Barista Udah gak worth it sih Soalnya udah jadi Lama banget Ya aku juga udah jadi Males sebenernya Buat kerja Barista lagi Walaupun sebenernya Itu gampang kerjaannya Oke Jadi Itu sisi Negatifnya ya Itu dampak Negatifnya Sebenernya Dari update Kali ini Cuman Dampak positifnya Itu Sekarang Gak Gak kalah Besar juga sih Dampak positifnya Karena kenapa Dulu itu Gaji truk Itu mau jarak Yang jauh Mau jarak Yang deket Banget Mau jarak Yang jauh Banget Mau dari Jakarta Sampai Bandung Sampai Jakarta Sampai Bekasi Nah itu Itu guys Yang Menjadi poin Pembahasan Kali ini Oke Oke Jadi Menurutku Menurut aku nih ya guys Jobs yang paling worth it Di CDID Untuk Revamp versi 1.0 ini Itu jatuh Jatuh kepada Jobs Truck Driver Atau enggak Si lambat Mungkin Ya Tapi kalau aku sih Lebih prefer ke Jobs Driver Soalnya Apalagi Aku lebih senengnya Kalau udah pake Jobs Driver Itu di map Jawa Tengah Soalnya dia itu Cuman lurus-lurusan Jadi gak begitu Capek buat nyetirnya Gak begitu banyak Kelok-kelokan Gak perlu Ngelewatin Puncak yang Kelok-kelok Nanjak turun Ya itu Makanya aku Kerjanya itu Di map Jawa Tengah Jadi Aku pilih Truck Driver Karena dia itu Tujuannya Jauh-jauh Bisa Waktu aku pernah kerja itu Dari Bolak-balik tuh Dari mana tuh Dari Cirebon Ke Semarang Cirebon Semarang Cirebon Semarang Itu sekali jalan Tau gak guys ya Gajinya berapa Itu sekali jalan Itu bisa 50 jutaan Bahkan bisa Sampai 60 jutaan Gajinya itu Sekali jalan Dan sekali jalan Itu aku udah Stopwatch juga Aku udah stopwatch juga Itu sekitar 10 menitan Lewat-lewat lah 10 menit 12 menit lah Paling lama Aku biasanya segituan Jadi kalian bisa Bayangin aja 10 menit Anggaplah 11 menit lah Biar Di tengah-tengah Anggaplah 11 menit itu Kalian udah dapet Dapet 8.250.000 Sedangkan Ini 11 menit ya Kalau kalian kerja Kalau kalian kerja barista Di CDDFM Versi 1.0 Sedangkan Kalau kalian kerja Jadi Kurir Apa Truck driver Itu 11 menit Itu kalian bisa Jalan dari Cirebon ke Semarang Itu 11 menit Itu kalian udah Dapet Sekitar 55 juta Sampai 60 juta Gajinya Bener-bener Jauh banget Perbandingannya Itu si dampak Positif dari Update kali ini Memang si barista Ini yang Kerjaannya gampang Banget Itu gajinya Dikecilin Sedangkan Yang Truck driver Gitu Atau yang Si lambat Itu yang Tracknya jauh-jauh Itu gajinya Digedein Itu si Dampak positifnya Dari update kali ini Jadi menurut aku Intinya Inti dari video ini Itu Jobs terbaik Di CDDFM Versi 1.0 Ya Jobs truck driver Ya Oke Sekarang aku udah Sampai di PT Shad Nah ini dia Buat kita Ngambil si Trucknya itu Disini Kita langsung Start jobnya Aja dulu Nah Ini nih Masalahnya Kita harus Nunggu nih Jangan langsung Dikirim Karena kenapa Karena ini tuh Di pelabuhan Cirebon yang mana Itu tuh Pasti ngirim Kesana Itu gak Sampai semenit Dan pasti tuh Langsung Dibilangnya Cheating Oke Langsung DC Pasti nanti Jadi Kalau saran dari aku Kalau kalian Temu kayak gitu tuh Kalian tunggu dulu lah Semenit Dua menit Tiga menit Gak rugi kok Oke Daripada kalian Daripada kalian DC kan Kalian harus Balik lagi Dari tempat Spaw Darus jalan Lagi kesini Oh my god Sambil nyari Truck Itu aja sih Kalau aku sih Biasanya pake Truck yang Elf itu ya Apa sih Elf kah namanya Yang Isuzu itu Logis ya Karena menurut aku Yaitu Paling bagus Buat Grinding Oke Kita bakalan Masuk ke Pelabuhan Cirebon Ini seharusnya Gajinya kecil ya Eh gak kecil sih Gak bisa dibilang Kecil sih Ya intinya Gajinya lebih kecil Daripada ke Semarang Soalnya Ini deket ya Nah tuh ya Gajinya cuman 3 juta Dan ya Nah ini dia Kita baru Pokoknya tuh Bolak balik ya Gasi antara Pelabuhan Cirebon Sama Rojot Semarang Udah tujuannya 2 itu Dan Kita bakalan Langsung Bisa mendapatkan Duit Yang segitu ya Nih Kalau kalian Gak percaya Perjalanan itu 10 menitan Sampai 11 menit Nih aku langsung Stop watch aja Yaudah lah Gapapa ya Kita mulai ya Gajinya Oke Kita mulai nih Kita mulai aja Perjalanan ke Dari Cirebon Ke Semarang ya 1 2 3 Oke Kita gas Ayo weh Gas weh Oke Kita langsung Gas pole aja Ke Semarang Oke Ya jadi dia Ya ini lagi Dalam Masih dalam perjalanan ya Guys ya Nah ini udah Di tol yang baru Tuh ya Di pinggir pantai Ya artinya Bentar lagi Udah mau sampai Semarang Oke Itu ya Stop watch juga masih jalan Tunggu-tunggu Tikungan Oke itu ya Stop watch juga masih jalan Dia udah di 6 menit Hampir 7 menit Dan ya Ini udah kalian tinggal Seperti ini aja Bolak-balik Semarang Cirebon Semarang Cirebon Dan gajinya Ya tadi udah Udah aku hitungin kan Gajinya mantap Sekali ya Ya mungkin Kalian bakalan Rada-rada bosen Kalau aku sih Biasanya Kalau lagi kayak gini Itu Ini kan aku Di laptop ya Mainnya Jadi kadang aku Sambil Ya main-main HP juga sih Kayak Misal sambil Dengerin Youtube Nonton Youtube Kan ini kan Nggak perlu Dilihatin terus kan Kayak cuman Lihat-lihat Bentar doang Kayak Soalnya ini lurusan Banyakan lurusan Jalan ya Jadi Biasa sambil main HP Aku juga Biasanya kayak gini Sambil Apaan nonton Tiktok Youtube Gitu-gitu ya Itu bisa Biar kalian tuh Nggak bosen sih Kalau aku sih Biasanya kayak gitu Kalau lagi grinding ya Oke kita langsung Kesini aja Dan Ya Tuh ya 61 juta Dalam waktu Oke Ini Mungkin Ini aku lagi cepet Nyetirnya ya Di Belum 10 menit ya Cuman kita anggap aja 10 menit gitu ya Dapat langsung 61 juta Dalam 10 menit Dan kalau ini Ini pasti Tujuannya ke Tuh ya Oh Silambat Pak Limanan Beda lagi Tujuannya ya Oh Silambat Pak Limanan Berarti ini Lebih jauh lagi Harusnya gajinya Lebih gede lagi Aku penasaran Gajinya dapet Berapa Soalnya biasanya Dia rutanya Semarang Cirebon Semarang Cirebon Ini lagi Ke Pak Limanan Dari Semarang Ke Pak Limanan Lebih jauh Daripada Ke Cirebon Harusnya sih Gajinya Lebih gede lagi Kita lihat Dapet berapa Dapet 70 juta What Oke Dapet 70 juta Sekali jalan Nice 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 Oke Kita stop Dan ya Perjalanannya Dari Semarang Ke Pak Limanan Aku Perjalanannya Selama 11 menit Oke Gak jauh beda Emang Gak jauh beda Jadi aku Menempuh Perjalanan Selama 11 menit Dan mendapatkan 70 juta Itu Lebih worth it Worth it Lagi Oke Jadi mungkin Sekiranya Jawat video kali ini Kesimpulannya Jobs terbaik Di CD Defend versi 1.0 Itu adalah Jobs Troc Driver Aku udah Nggak perlu Jelasin lagi Karena tadi Aku udah jelasin Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Udah Aku Hitung Hitungan Di Kalkulator Dan Semoga Intinya Itu Jobs Terbaiknya Itu Truc Driver Kalau Kalian Nggak Mau Pusing Dengan Hitung Hitungan Yang Tadi Abaikan Saja Tapi Kalau Kalian Mau Penasaran Dengan Hitung Aku Tuk Gimana Cara Ngitung Ya Itu Tadi Cara Penghitungannya Oke Jadi Mungkin Segitu Jangan Video Kali Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Sebanyak Banyak Di Subscribe Karena Masa Banyak Dari Kalian Yang Nonton Tapi Belum Subscribe Dan Jangan Lupa Jangan Discord Iva GT Link Ada Di Deskripsi Dan Jangan Lupa Follow Instagram Iva GT Link Juga Ada Deskripsi Oke Jadi Mungkin Segitu Aja And Goodbye Bye